Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV Berita mengenai rekrutmen calon pegawai negeri sipil di kota Mataram Akan menjadi salah satu informasi kita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News selengkapnya Intro Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa pemerintah kota Mataram mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya Akan iming-iming rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Yang mengatasnamakan pemerintah Mengingat pemerintah kota Mataram sendiri belum mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat Atas usulan formasi CPNS yang diajukan sejak awal Februari lalu Pemberitaan terkait rekrutmen CPNS yang kian hari kian marak Mendapat atensi serius dari pemerintah kota Mataram Melalui sekretaris daerah sekda kota Mataram Effendi Eko Saswito Pemerintah kota Mataram membantah kabar yang beredar tersebut Ditegaskannya pemerintah kota Mataram sendiri belum mendapat jawaban dari pemerintah pusat Atas usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Yang telah diajukan sejak bulan Februari lalu Untuk itu dirinya mengimbau kepada masyarakat Agar tidak mudah percaya terhadap kabar-kabar burung tersebut Karena kebenarannya yang tidak terjamin Effendi menambahkan jika pemerintah tentu akan segera memberi informasi Secara cepat dan transparan jika nantinya Usulan formasi CPNS yang diajukan mendapat persetujuan pemerintah pusat Sementara itu diketahui jumlah formasi yang diusulkan pemerintah kota Mataram Didominasi tenaga pendidik sebanyak 126 orang Dan sisanya masing-masing 62 orang Untuk tenaga kesehatan dan teknis Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi, GTV Sekretaris daerah kota Mataram Effendi Eko Saswito Menyatakan jika dirinya telah mengantongi Tiga nama pejabat eselon 2 Yang nantinya akan diusulkan kepada wali kota Untuk ditetapkan menjadi asisten 2 di kota Mataram Sudah sebulan lamanya, jabatan asisten administrasi dan pembangunan Atau asisten 2 sekda kota Mataram diketahui kosong Setelah pejabat sebelumnya wartan memasuki masa purna tugas bertanggal 1 Juni lalu Untuk mengisi jabatan tersebut Sekretaris daerah sekda kota Mataram Effendi Eko Saswito Bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Bar Perjakat Telah melakukan koordinasi Dimana Effendi menyebut telah mengantongi Tiga nama yang akan diusulkan kepada wali kota Lebih lanjut dirincikannya Beberapa kriteria pejabat Yang dapat masuk kategori untuk diusulkan Menjadi asisten 2 ialah Seperti pejabat terkait masuk golongan aparatur sipil negara ASN Esalon 2B Dan tidak pernah tersangkut kasus hukum Termasuk sebagai pertimbangan dari segi kompetensi Senioritas dan rekam jejak Sekarang kita akan siapkan Kita akan siapkan Supaya Pak Wangi tidak bisa Dari kota-kota Untuk misi Setelah itu baru kita Melakukan persiapan panser Apa namanya Hasiden 2 Biasa kita normal ke 3 Kita sodorkan Kelupatan Kelupatan yang Kelupatan 6 Kita lihat sih Dari kompetensinya Dan Bisa dibalik Dari singularitasnya Ketutnya Terutama Barulah setelah jabatan Esalon 2 terisi Baper Jakat akan menggelar pansel Untuk mengisi sejumlah jabatan Lowong lainnya Baik itu akibat pergeseran jabatan Untuk promosi jabatan asisten 2 Maupun untuk jabatan yang ditinggal Karena purna tugas oleh pejabat sebelumnya Sementara itu Pengajuan 3 nama Ditargetkan dapat rampung Dalam sepekan ke depan Sehingga Beberapa jabatan lowong lainnya Seperti Kepala Dinas Kominfo Dan Jabatan Camat Cakra Negara Dapat segera terisi Demi lancarnya roda birokrasi Pemerintahan Kota Mataram Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi JTV Pemirsa Komisi 7 DPR RI Bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Memberikan bantuan alat Yang bisa memudahkan nelayan Yang mengeluh kesulitan Untuk mendeteksi keberadaan ikan Saat melaut Alat ini berfungsi Untuk mendeteksi keberadaan ikan Sedalam 450 meter Komisi 7 DPR RI Bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Memberikan bantuan alat Yang disebut dengan Zona Potensi Penangkapan Ikan Atau ZPPI Kepada perwakilan nelayan Yang berada di Kelurahan Ampenan Dan Tanjung Karang Alat ini diharapkan Mampu meningkatkan Kapasitas produksi Hasil tangkapan ikan nelayan Khususnya di Nusa Tenggara Barat Selain memberikan bantuan alat ZPPI Lapan juga memberikan materi Seputar ZPPI Kenelayan di Mataram Bersama dengan alat pendukung ZPPI tersebut Yaitu GPS Fish Finder Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi mengatakan Dirinya mendorong Agar para nelayan Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa meningkatkan produksi ikan Dengan bantuan alat tersebut Kita mendorong Agar para nelayan Yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa meningkatkan Produksi ikannya Antara lain Dengan bantuan Alat dan informasi Yang merupakan hasil Kerja daripada Teman-teman di Lapan Alatnya sendiri ini Dibeli dari luar Dengan dana BPN Alat ini berfungsi Untuk mendeteksi Lokasi keberadaan ikan di laut Dengan kedalaman Mencapai 450 meter Kurtubi optimis Dengan bantuan alat ini Hasil tangkapan ikan Para nelayan Di Nusa Tenggara Barat Bisa meningkat Dan mampu meningkatkan Kesejahteraan hidup Para nelayan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Bantuan rehab rumah Yang diberikan kepada masyarakat Dari dinas perumahan Dan permukiman Kini sedang mengalami kendala Bantuan material Seharga 14 juta Dinilai merugikan masyarakat Karena material yang diterima Tidak layak Program pemerintah Rehab rumah Kini tengah dijalani Oleh dinas perumahan Dan pemukiman Bantuan pun sedang disalurkan Kepada masyarakat Sistem pemberian bantuan Kepada masyarakat Yang ingin rehab rumah Adalah Dengan cara Menyalurkan bahan-bahan Atau material bangunan Senilai 14 juta rupiah Akan tetapi Masyarakat yang menerima Bantuan mengaku kecewa Lantaran Bantuan material yang diterima Tidak layak Atau kualitasnya Tidak bagus Selain itu Masyarakat justru Merasa dirugikan Lantaran Mereka harus mencari Tukang dan pinjaman Sendiri Untuk melanjutkan Rehab tersebut Sementara Dana yang diberikan Kepada mereka Dianggap disunat Lantaran Tidak menerima Nota tanda Terima barang Kemal Islam Kepala dinas perumahan Dan pemukiman Menjelaskan Mekanisme penerimaan Bantuan rehab rumah ini Sebelum ditetapkan Sebagai penerima Si penerima Harus mendaftarkan Diri terlebih dahulu Kemudian Akan dibentuk kelompok Dengan kisaran 10 sampai 15 orang Dengan radius Terdekat Itu adalah Mereka sendiri Kelompoknya sendiri Jadi kan Mekanismenya Setelah mereka Terdaftar sebagai Calon penerima Kita kelompokkan Mereka Untuk membentuk Kelompok Itu kisarannya 10 sampai 15 orang Dengan radius Yang terdekat Nah Mereka lah yang menentukan Dimana tempat beli bahannya Bagaimana mekanismenya Mereka lah Kita tidak masuk Disitu Sementara Untuk mekanisme Pemilihan bahan Adalah keputusan Dari penerima Bantuan Jika kelompok Penerima bantuan Menginginkan tempat Dan bahan Seperti merek bahan Semua tergantung Dari kelompok Tersebut Kemal menuturkan Dinas perumahan Dan pemukiman Tidak melakukan Interpretasi Terhadap pembelian Bahan Atau material Pembangunan itu Sebab Mekanisme yang ada Adalah Keputusan Dari kelompok Penerima bantuan Tersebut Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati KET TV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Menggelar rapat Plenu Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur NTB 27 Juni 2018 lalu Rapat Plenu Terbuka Diikuti oleh Seluruh Petugas KPU Pihak Panuaslu Kabupaten Sumbawa Dan Dijaga Ketat Oleh Aparat Kepolisian Dari Polres Sumbawa Dan Brimob Polda NTB KPU Kabupaten Sumbawa Menggelar rapat Plenu Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari 861 TPS Di 24 kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sumbawa Rapat Plenu Terbuka Ini Diikuti oleh Seluruh Petugas KPU Pihak Panuaslu Kabupaten Sumbawa Dan Dijaga Ketat Oleh Aparat Kepolisian Dari Polres Sumbawa Dan Primo Polda NTB Walaupun Sempat Menuai Protes Dari Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon Mengenai Hasil Perhitungan Suara Di Salah Satu TPS Namun Proses Rapat Plenu Terbuka Yang Berlangsung Di Gedung Wanita Jalan Garuda Kota Sumbawa Besar Ini Berjalan Dengan Lancar Dan Aman Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat Mengatakan Rapat Plenu Rekapitulasi Penghitungan Suara Ini Berlangsung Lancar Dan Aman Syukri Merincikan Hasil Rekapitulasi Dari Semua TPS Di Kabupaten Sumbawa Pasangan Nomor Urut 1 Suhaili Amin Memperoleh 9,76% Suara Pasangan Nomor Urut 2 Ahyar Mori Memperoleh 10,13% Atau 24.706 Suara Sementara Pasangan Nomor Urut 3 Zul Rohmi Memperoleh 68,45% Suara Atau Sebanyak 166.833 Suara Dan Pasangan Nomor Urut 4 Ali Sakti Memperoleh 11,49% Atau 28.490 Suara Jumlah Jumlah seluruh Suara sah Sebanyak 243.815 Suara Suara Tidak sah Sejumlah 2.630 Suara Dan jumlah Seluruh Suara sah Dan tidak sah Pada Pilgup NTB Duk Kabupaten Sumbawa Berjumlah 246.445 Suara Teman-teman sudah bisa menyaksikan secara langsung Besok Insya Allah Tanggal 9 Dari 7 sampai tanggal 9 Jadwalnya di Provinsi akan melaksanakan 8 Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Selanjutnya Kotak suara dan formulirnya Langsung dikirim ke KPU Provinsi NTB Di Mataram Untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi NTB Tanggal 9 Juli 2018 Mendatang Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Ket TV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Menggelar Rapat Pleno Pilgup 2018 Di Gedung Serba Guna Gondak Berdasarkan hasil rapat Pasangan Cagup-Cawagup Nomor Urut 3 Zulrohmi Menang telak Atas persaingannya Di Lombok Utara Kemenangan pasangan Zulrohmi Di Kabupaten Lombok Utara Merupakan hal yang luar biasa Pasalnya Sebelumnya Hirup-Pikuk Pasangan ini Tidak nampak terlihat Akan tetapi Mereka bisa Meraup suara terbanyak Dari 3 pesaingnya Yaitu Soewi Amin Ahir Mori Dan Ali Sakti Dari jumlah Pengguna hak pilih Sebanyak 124.457 Pasangan Zulrohmi Berhasil Meraup suara Sebanyak 41.179 Suara Sementara Untuk suara Tidak sah Berjumlah 3.793 Dari 124.457 Suara Sedangkan Surat suara sah Sebanyak 120.644 Suara Untuk ketiga Pasangan calon Pesaingnya Yaitu Suhaili Amin Hanya mendapat 30.711 Suara Ahyar Mori Mendapat 26.491 Suara Dan Ali Sakti Sebanyak 22.238 Suara Proses Sosialisasi Dan Pleno Yang dilakukan Di Kabupaten Lombok Utara Berjalan aman Dan damai Tidak ada Kegaduhan Atau Protes Yang dilakukan Tim pemenangan Ke KPU Lombok Utara Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismu Nendar GetTV Kompetisi Marathon Yang diselenggarakan Di Keg Mandalika Tidak hanya Dilakar belakangi Ulang tahun TNI Yang ke-73 Namun Kompetisi ini Juga sebagai Ajang promosi Lombok Khususnya Keg Mandalika Lombok Hal ini Disampaikan oleh Sek dan Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti Saat melakukan Rapat Koordinasi Di kantor ITDC Untuk Kesekian kalinya Lombok Kembali dipilih Sebagai tuan rumah Untuk ajang Internasional Sebelumnya Lombok dipilih Sebagai tuan rumah Dalam Memeriakan MNK 2018 Dan kali ini Lombok Kembali Sebagai tuan rumah Dalam event Lari Marathon Internasional Dalam rangka Memeriakan Ulang tahun TNI Yang ke-73 Sek dan Nusa Tenggara Barat Rosyadi Sayuti Menuturkan Terpilihnya Lombok Sebagai tuan rumah Dalam event Internasional Membawa pengaruh Yang cukup besar Baik itu Pada segi Masyarakat Tradisi Maupun Pariwisata Kompetisi Laring Marathon Ini Selain Sebagai bentuk Perayaan Hari Ulang Tahun TNI Yang ke-73 Diharapkan Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Dan Sekaligus Sebagai Ajang Promosi Pariwisata NTB Di Kancah Dunia Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati GetTV Pemirsa berita tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan kita Pada GetNews Kali ini Perbarui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GetNews Dan jangan lupa Kunjungi Kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Silvia Rizky Ini mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.